Assalamualaikum Bobotoh, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana ada beberapa hal yang akan saya coba sampaikan Satu diantaranya, ini penting banget buat teman-teman ketahui Yang mana manajemen Persib Bandung, manajemen Persija Jakarta, dan manajemen PSM Makassar Katanya sudah sepakat untuk menolak diambil pemainnya oleh Bayangkara Presisi FC musim depan Yang mana beberapa pemain di klub-klub ketiga klub tersebut ada yang beranggotakan kepolisian Jadi nantilah selengkapnya kita bahas Tapi ini ada yang nanya dulu mengenai video saya tadi siang mengenai tiket Kenapa kan katanya harganya naik? Nah ini menurut manajemen Persib Bandung juga sebetulnya wajar saja Karena ini juga momennya spesial Walaupun tidak menyurutkan, bukan berarti harga naik Ya tidak boleh nonton, boleh semua Bobotoh silahkan nonton Disesuaikan saja Jika yang memang dengan harga yang memang naik ini teman-teman Bobotoh Ya masih keberatan bisa memanfaatkan beberapa nobar biru Atau tempat nobar yang disediakan oleh manajemen Persib Bandung Tapi rata-rata selain di Selanjana di beberapa bioskop di kota Bandung gitu ya Dan salah satunya juga dekat Stadion GBLA yaitu di Sumarekon, Bandung Nah ini menjadi satu hal yang menjadi alternatif Mangga saja kalau mau nonton di stadion langsung Bisa ataupun nobar biru di beberapa titik juga bisa Atau di rumah atau dimanapun Bisa yang penting doa dan dukungannya untuk Persib Bandung Untuk juara lah gitu ya, amin Nah ini juga untuk menjadi satu bocoran buat teman-teman Bobotoh Karena untuk tiket ini misalkan yang tiket besok kan naik nih tiketnya Itu pun sebetulnya tiket awal di musim ini yang memang sudah naik Yang mana teman-teman beberapa teman-teman komunitas ya menolak gitu ya Tapi akhirnya memang tetap diturunkan Namun sekarang dicoba kalau memang berhasil dan memang banyak penuh SJH nanti Ya kemungkinan musim depan harga tetap naik teman-teman gitu ya Jadi ya naik tapi dibarengi oleh kapasitas atau ada sedikit layanan lebih lanjut lah Ada mungkin face recognition atau nantinya ada scan wajah Atau bagaimana ada pelayanan yang mungkin ya lebih ditingkatkan lah Kita doakan saja mudah-mudahan memang terlaksana apa yang sudah dirumuskan oleh PT PBB gitu ya Jadi kita sebagai Bobotohma didukung Helawel lah di Antosan gitu ya Jadi jangan di-demo dulu maksudnya begitu lah Jadi yang selanjutnya adalah ini mengenai untuk pemindahan venue atau laga antara Bali United melawan Persib Bandung besok tanggal 14 Mei Yang mana Bojan Hodak mulai buka suara Sebetulnya ada plus minus katanya dengan pemindahan venue ini Sebetulnya bisa saja kemungkinan ya plusnya dulu lah ya Plusnya menurut Bojan Hodak Ya Persib Bandung tidak masalah katanya Dimana ya kedua supporter memang tidak boleh hadir Karena dilaksanakan secara tertutup Namun ada beberapa catatan negatifnya adalah Kenapa yang dipilih ya training camp atau training center Bali United Tidak di stadion lain atau di lokasi lain Nah ini menurut Bojan Hodak sempat harus diwaspadai Karena ya setiap hari Bali United berlatih di situ Bahkan lubang sekecil apapun ya bisa kelihatan Mereka udah tahu dimana letaknya Jadi inilah mungkin ada ya entah memang Apa ya sedikit sindiran atau bagaimana Saya juga nggak ngerti lah Bojan Hodak mengatakan itu Ya bisa jadi ya inilah yang akan diantisipasi Mudah-mudahan tidak ada faktor non-teknis lah nantinya ya Jadi perlandingan berlangsung aman-nyaman dan memang disiarkan secara langsung Namun masih belum pasti nih apakah VAR-nya akan menggunakan VAR mobile Atau ditiadakan Karena ya ini juga masih belum masih simpang siur lah beritanya Jadi nanti kita update saja kembali Tapi kemungkinan besar ya menggunakan VAR mobile Karena ya tidak mendukung untuk fasilitasnya memasang VAR secara permanen di situ ya Jadi ya nantilah kita update lagi Lalu kabar yang terakhir teman-teman Ini manajemen Persib Persija dan PSM secara resmi sudah menolak Jika nanti memang ada pemanggilan secara paksa oleh bayangkara presisi FC katanya Jadi nanti kalau mau Bahkan ini yang paling vokal adalah manajemen PSM ya Yang mana mereka bilang katanya kalau mau diambil silahkan saja Tapi harus ada prosedurnya yang sesuai ketentuan atau kaedah Liga Sepak Bola Indonesia Ya kalau memang pemain itu masih punya kontrak Ya silahkan ditebus atau tidak dipinjam atau dengan cara yang lainnya Tapi tidak secara diambil gitu Diambil paksa benar ya Jadi ya mudah-mudahan ada solusinya Dan manajemen Persib sendiri mengatakan bahwa Ya ini ya memang kita juga sempat bingung lah Sumarji ini kalau kita memang ada merasa dirugikan kan setidaknya Mengadu ke PSSI Tapi Sumarji kan dia anggota eksko PSSI Lalu juga anggota BTN Badan Tim Nasional Lalu juga manajer Timnas Lalu juga pemilik bayangkara Jadi ketika mengadu ke PSSI Ya orangnya itu-itu aja gitu Jadi ya sedikit kemungkinan Kalau memang akan dikabulkan Makanya ya butuh Apa ya Kesolitan lah Beberapa klub yang mungkin Pemainnya akan dipanggil ke bayangkara FC musim depan Ya harus solid gitu Kalau nolak satu nolak semuanya aja Kalau memang minta Apa ditebus atau dipinjam Ya harus sesuai prosedur gitu teman-teman Jadi ya mudah-mudahan lah Semuanya berjalan aman gitu ya Dan kita fokus dulu saja Untuk juara di musim ini Amin Baik mungkin itu dulu saja Informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi Dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax